So yes, akhirnya gue dapat mengganti smartwatch gue yang kemarin gue gunakan itu adalah Samsung Galaxy Watch 5 Penasaran itu apa? Selamat datang di episode unboxing Nah, karena beberapa bulan yang lalu itu Samsung baru saja meliris Samsung Z Fold 5 Terus Flip 5, terus ada Galaxy Watch 6 dan Watch 6 Classic Dan akhirnya gue mendapat kesempatan untuk memiliki Samsung Galaxy Watch Classic Karena memang jujur aja sih dari dulu itu gue kepengen banget punya Galaxy Watch Classic Tapi memang belum ada waktu di Galaxy Watch 5 Series Nah, di Galaxy Watch 5 Series itu kan ada Galaxy Watch 5 Pro Tapi tidak ada Classic-nya Di Series 6-nya itu baru muncul lagi si Galaxy Watch 6 Classic Nah, ini adalah Samsung Galaxy Watch 6 Classic Nah, kita langsung aja unboxing ya karena gue udah gak sabar pengen cepet menggunakannya Ya, anyway yang gue beli ini adalah Galaxy Watch 6 Classic yang 47mm dan warna black Kenapa gue pilih warna black? Karena kan memang ada dua varian Yang satu itu silver, yang satu lagi itu black Tapi kayaknya memang gue lebih cocok itu menggunakan yang black dibandingkan yang silver Alasan kenapa gue menggunakan atau memilih Galaxy Watch 6 Classic Ya, karena tadinya kan gue punya Galaxy Watch 5 Kalau misalnya gue upgrade ke Galaxy Watch 6 itu kayak gak terlalu signifikan perubahannya Makanya gue ganti ke Classic Ya, anyway di Galaxy Watch 6 Series ini kan gak ada Watch 6 Pro-nya kan Jadi yaudah Dan kebetulan gue suka dengan Rotating Bezel ini Jadi ya itulah alasan pertama kenapa gue memilih Galaxy Watch 6 Classic Oke, kita langsung aja unboxing dari depannya Ini ada tulisan Galaxy Watch 6 Classic Dan ada gambar jamnya di bawahnya itu adalah tulisan Samsung Kalau di sebelah sini, ini kosong gak ada apa-apa Tapi di sebelah sini ya, ada Samsung Galaxy Watch 6 Classic Di atasnya ini ada hook untuk menggantung Di belakangnya ada beberapa tulisan Dan di sini termasuk serial number-nya juga Udah, itu aja Oke By the way, barang ini sudah gue unboxing dulu Karena memang ini pembeliannya waktu itu online juga Dan ya, mau gak mau gue harus buka dulu Untuk make sure barang itu aman dan gue video-in Untuk dikirimkan ke penjualnya Oke, kita langsung aja Jadi ini sebenarnya peel-off-nya tidak pernah gue sobek Jadi gue menggunakan cutter aja untuk memotong dari atas dan bawahnya Kita langsung aja ya Keren gak sih? Super, menurut gue keren sih Gak tau kenapa gue jadi lebih senang jam bulat dibandingkan kotak Kayak yang waktu gue punya itu Oppo Watch Ya, kalau gak salah namanya Oppo Watch ya Lupa Yang 46mm Hmm, setelah gue menggunakan kurang lebih berapa lama ya Galaxy Watch 5 itu Gue cukup antusias untuk menggunakan Galaxy Watch Series lagi Oke, ini kita kesampingan dulu Di dalam sini, di balik kotaknya ini Atau di balik tutupnya ini ada biasa, standar Karena tidak ada perubahan dari generasi sebelumnya Kalau dilihat di atasnya ini harusnya Cuman quick start guide atau manual book Ya, dokumen-dokumen penting yang hampir tidak semua orang membacanya Tuh, quick start guide Terus, dia ada dua section ya Ada di atas dan ada di bawah Nah, yang di bawahnya ini Chargernya Dan software chargernya juga Gak berubah dibanding seri sebelumnya Ini tetap menggunakan ujung Type-C dan Magnetic-nya ini Ini ya Type-C Seperti ini Oke, software kayak gitu aja Ini hampir sama dengan generasi-generasi sebelumnya Dan ini dia Watch 6 Classic-nya Nah, kalau bawaannya Ini udah gak ada apa-apa lagi ya Nah, kalau bawaannya itu Stripe-nya itu berbahan leather Tapi yang gue suka sekarang ini Galaxy Watch 6 Classic itu Untuk memasang strap-nya Menggunakan Apa sih ini namanya Tinggal pencet gini doang nih Pencet Terus, udah tinggal ngangkat Lebih simpel dibanding harus menggunakan kayak jam Yang harus pin-nya harus digeser dulu Baru geser-geser lagi Kalau ini tinggal masangnya Udah tinggal pencet Masukin kedudukannya Dan udah Seru Yang bikin serunya itu ya Rotating bezel-nya akhirnya balik lagi di series 6 ini ya Karena terakhir itu Rotating bezel atau Galaxy Watch Classic itu Cuman ada di Series keempat Seru ya Nih Gimana ya Gini kali Masih ada clicky-clicky soundnya gitu tuh Nah Rotating bezel ini bisa digunakan juga untuk navigasi Pada saat kita menggunakan jamnya Jadi selain kita menggunakan touch control Ini bisa menggunakan Rotating bezel-nya ini Seru ya Gue gak sabar banget pengen pakai ini Thank you ya guys Udah ikut unboxing bareng gue di video kali ini So far Itu aja dulu yang bisa gue sampaikan Kalau misalnya kalian penasaran Nanti gue akan coba taruh link di deskripsi Siapa tau diantara kalian Atau temen-temen kalian Kalian sendiri mungkin butuh salah satu informasi Dari apa yang gue sampaikan di video kali ini Kalau memang iya Mohon gue di-share videonya Dan di-check link yang gue taruh di deskripsi Dah ya Dan Kalau memang ada komentar, pertanyaan atau saran Silahkan dituliskan di kolom komentar Di bawah Seperti biasa Dan yang terakhir Like video ini kalau lo suka Subscribe Kalau lo belum subscribe And I'll see you next one Sub indo by broth3rmax